Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar Kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak, fitnah itu Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api Kami terbiasa tangan kosong Kami bukan pengecut Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta Cikampek, Kilimuacar 50 Telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan Terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan masa Pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya Dari berbagai sumber Termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group Bahwa akan ada pengerahan kelompok masa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya Terkait dengan hal tersebut Kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan Yang diduga adalah pengikut MRS Kendaraan petugas di PP Lalu kemudian diserang Dengan menggunakan senjata api Dan senjata tajam Sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini Saya sekarang ada di Jalan Tol Jakarta Cikampek Kilometer 50 Tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi ditembaknya 6 Laskar EPI Ketika melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik Sihab Ini lokasinya saudara Di lokasi ini musolanya Kemudian saksi mata mengatakan Mobil itu dipepet 2 mobil 2 mobil polisi Tidak lama terdengar 2 kali tembakan Dor, dor, gitu ya Saya tanya sama Tuan Tukang Warung di sekitar sini Jadi dari awal Saudara polisi sudah menebarkan Apa yang disebut dengan stigma Orang-orang yang mau mendekat ke arah lokasi Terjadinya penembakan Disebut teror Ada yang menjelaskan dia saksi mata Saya adalah M Dan saya saksi dari kejadian itu Di Rest Area Kilometer 50 Dan waktu itu Pas tanggal 9 Dan menemukan saya Tidak ada yang menjelaskan dia saksi mata Tidak ada yang menjelaskan dia saksi mata Dia berucap kepada saya Jangan takut Kata Rasulullah Jangan khawatir Ya Rasulullah Kata Rasulullah Salmah dan Umar bersama saya Jami Allah Saya mendengar langsung Rasulullah Buat kata demikian Diterima saya Sambil megang tangan Umar Sambil megang tangan Salmah Hari ini Saya saksikan Dan sampaikan kepada ibu Cerita yang belum pernah Saya sampaikan kemana-mana Saya takut Dibilang riak Tapi itu yang terjadi Kata Rasulullah Sampaikan kepada saya Langsung Dalam mimpi saya Dengan kata-katanya Jangan takut Kata Rasulullah Umar dan Salmah Bersama saya Kata Rasulullah Itu artinya Rasulullah minta Saya sampaikan kepada ibu Ibu juga jangan takut Riza bersama saya Kata Rasulullah Sobyan bersama saya Kata Rasulullah Lutfi bersama saya Kata Rasulullah Faiz bersama saya Kata Rasulullah Andi bersama saya Kata Rasulullah Dan Kadhafi ini Saya saksi Beliau suka Nganterin saya Beliau suka Nganterin saya Kemana-mana Saya gak tahu Yang rekam Orang saya gak pernah Nyebarin ke Mana-mana Kan saya lagi Ngehibur Salah gini deh Ada orang Meninggal Karena kecelakaan Boleh gak kita Hibur Udah Jangan nangis Gitu Gitu kan Mudah-mudahan Anak lo masuk Suarga Ya gitu doang Menghiburnya dengan Yang akan didatangi Ah itu yang bilang Bukan anak yang bilang Terus Apa lagi Apa lagi Apa lagi Bukan pernyataan Menghibur orang Memotivasi Gitu Nomor 4 Pembangunan 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 Wawancara dengan Saudara Ahmad Mujahid Sehat Jadi gini Kami mau Klarifikasi Mengenai Video dan Foto yang Viral Itu Kapan Membuatnya Kapan Fotonya Kalau tanggal Kurang 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 Belum tahu Enggak Ingat Masih ingat Bulan Bulan Dalam bulan ini Juga Semingguan Ini Viralnya Itu Yang ambil Foto Siapa Yang ambil Foto Foto Selfie Pakai HP Pakai HP Oh HP Milik Sendiri Terus Yang edit Tulisan Alfa TK Segala macam Itu Bukan Yang Kalau Bismillahir Alfa Tidak Itu Tulisan Dipoto Oh Gitu Yang Yang Di bawah Oh Gitu Nomor 5 Provokator Langsung Kita Tangkep Ini Provokator Mana Mukanya Mana Mukanya Kasih Lihat Provokator Ini Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Hari Purwanto Menegaskan Kabar Yang Menyatakan Tiga Anggota BIN Ditangkap Oleh FPI Adalah Berita Hoax Wawan Menegaskan Tiga Orang Yang Ditangkap Oleh FPI Itu Merupakan Anggota BIN Gadungan Adapun Ia juga Menjelaskan Tidak Ada Operasi Yang Bernama Operasi D5 Di BIN Tidak Hanya Itu Kata Wawan Kartu Anggota Yang Digunakan Ketiga Orang Yang Mengaku Anggota BIN Tersebut Juga Palsu Ia Mengungkapkan Banyak Orang Mengaku Anggota BIN Di Berbagai Wilayah Di Indonesia Dan Banyak Juga Yang Dijatuhi Hukuman Di Pengadilan Wawan Mengungkapkan Di BIN Tidak Ada Surat Perintah Atau Sprint Tertulis Operasi Apapun Untuk Itu Kalau Ada Surat Perintah Berisi Nama Dan Sandi Operasi Secara Tertulis Apapun Itu Namanya Tidak Benar Sebab Di BIN Tidak Lazim Ada Tugas Operasi Yang Disetinkan